Di dibat lelone masih bersama anda di gelar perkara. Saudara jelang putusan akhir terhadap terdakwa pembunuhan berencana Brigadirino Friansah Yosua Huta Barat. Berada Richard Eliezer banjir dukungan. Tak hanya dukungan di luar persidangan, namun juga lembaga advokasi yang berfokus kepada perlindungan justice kolaborator. Berikut ulasan jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda. Penuntut umum dalam surat tuntutan tertanggal 18 Januari 2023 ternyata telah mengakui bahwa terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu merupakan saksi pelaku yang bekerjasama untuk mengungkap tindak idana yang didakwakan. Bahkan penuntut umum begitu memuji kejujuran dan konsistensi terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum. Senil lalu jelang sidang pembacaan replik terhadap barada Richard Eliezer dan Putri Chandrawati, lembaga advokasi ICJR mengirimkan dokumen amicus kure ke pengadilan negeri Jakarta Selatan yang menangani perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadirino Friansah Yosua Huta Barat. Amicus kure atau sahabat pengadilan mengirimkan rekomendasi agar Majelis Hakim mendengarkan aspirasi masyarakat yang menaruh perhatian atas tewasnya Brigadirino Friansah Yosua Huta Barat. Persidangan pembunuhan berencana Brigadir Yosua segera memasuki babak akhir. Selangkah lagi Majelis Hakim akan mengetuk palu menjatuhkan fonis hukuman ke masing-masing terdakwa pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat. Berbeda dengan terdakwa lainnya, Richard Eliezer Budihang Luwini yang merupakan justis kolaborator, penguak fakta kerbunuhnya Yosua, berhasil mencuri simpati publik. Dengan kejujurannya, konsisten membuat kerang perkara yang selama ini buntu dalam skenario tembak-menembak. Meski begitu, Jaksa Penutut Umum tetap menolak nota pembelaan Richard Eliezer dan meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan Jaksa Penutut Umum, yaitu 12 tahun penjara. Apakah terdakwa Richard Eliezer Budihang Luwini dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban karena aspek psikologis? Jawabannya tentu tidak. Karena terdakwa Richard Eliezer Budihang Luwini dalam hal ini bukan yang terpengaruh karena ketakutan atau karena dibawa kuasa penguasa dalam hal ini Saksi Perisambo, melainkan terdakwa Richard Eliezer Budihang Luwini dalam hal ini hanyalah memperlihatkan loyalitasnya sebagai orang yang ikut dalam Saksi Perisambo. Misalkan hal-hal tersebut di atas, Penutut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk, satu, menolak seluruh peledoy dan dari tim penasih hukum terdakwa Richard Eliezer Budihang Luwini Dua, menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan Penutut Umum yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023. Penasih hukum Richard Eliezer pun menanggapi replik yang dibacakan oleh Jaksa Penutut Umum. Duplik yang dibacakan oleh tim penasih hukum Eliezer tersebut merupakan upaya terakhir sebelum Richard Eliezer menghadapi ponis Hakim pada 15 Februari mendatang. Yang pada intinya, LPSK merekomendasikan agar terdakwa atas perannya sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator diberikan tuntutan hukuman yang paling ringan diantara pelaku para terdakwa lainnya. Bahwa penuntut Umum dalam surat tuntutan tertanggal 18 Januari 2023 ternyata telah mengakui bahwa terdakwa Richard Eliezer Budihang Lumiu merupakan saksi pelaku yang bekerjasama untuk mengungkap tindak widana yang didakwakan bahkan penuntut Umum begitu memuji kejujuran dan konsistensi terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum di mana kejujuran dan konsistensi itu juga telah diuji dan dijustifikasi oleh LPSK sebagai lembaga negara yang resmi berdasarkan undang-undang dengan ditetapkannya terdakwa sebagai justice collaborator. Namun, ternyata sikap penuntut Umum itu senyatanya tidak mencerminkan hal-hal tersebut bahkan menuntut terdakwa Richard Eliezer Budihang Lumiu dengan pidana 12 tahun penjara sedangkan pelaku atau terdakwa lainnya yaitu Riki Risalwibowo Kuat Maruf dan Putri Candrawati malah dituntut jauh lebih rendah yakni 8 tahun pidana penjara sehingga menimbulkan presiden yang buruk bagi saksi pelaku yang bekerjasama atau justice collaborator di waktu yang akan datang dan siapapun yang bersedia berkata jujur untuk mengucapkan suatu peristiwa pidana. Richard Eliezer yang mendapat banyak dukungan dari masyarakat mulai dari mereka yang rela datang langsung ke persidangan hingga lembaga asfokasi yang mengirimkan dokumen anikus kure ke majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan. lembaga advokasi Institute for Criminal Justice Reform atau ICGR bersama dengan lembaga advokasi lainnya mengirimkan dokumen amikus kure dengan harapan majelis hakim dapat mempertimbangkan dukungan publik berhadap kebijak Eliezer dan menjatuhkan ponis yang lebih ringan dibandingkan dengan terdakwa lainnya. Jadi kepentingan kami ini bukan hanya soal barada E bukan hanya soal kasus ini meskipun kasus ini juga penting tapi ini pesan penting begitu ya ini jadi pesan penting untuk masyarakat luas jangan takut untuk memberikan keterangan untuk membongkar suatu kasus kejahatan nah ini juga penting untuk hakim dan jaksa karena apa? yang mendapatkan keuntungan kalau kita mau pakai bahasa keuntungan ya kan pembuktiannya ada di jaksa ada di hakim jadi kalau jaksa dan hakim tidak mendukung sistem jaksis kolaborator ya nanti penegakan hukum kita tambah sulit apalagi kasus-kasus seperti kasus korupsi kasus narkotika yang sangat terorganisir yang sangat susah diungkap jaksis kolaborator jadi penting jadi itu bagian yang paling penting jadi kita kasih lihat contohnya kita beritahu kepada hakim saya rasa hakim juga sudah cerdas lah beliau sudah tahu ya ini kan cuma masalah dukungan jadi supaya hakim tahu bahwa hakim tidak berjalan sendiri bahwa ada sistem besar yang harus kita selamatkan apa itu sistem jaksis kolaborator jangan sampai nanti orang bilang apa pentingnya jadi jaksis kolaborator atau sudah capek-capek di ruang sidang mengungkapkan kebenaran tuntutan atau putusannya juga masih berat begitu ya bukan bentuk intervensi melainkan memberikan sumbangan pemikiran kepada majelis hakim dalam memimpin sidang Amikus Kure memang memberikan perhatian khusus dalam perkara dengan perlindungan terhadap jaksis kolaborator namun tidak serta-merta mempengaruhi majelis hakim dalam memutus satu perkara majelis hakim tetap mempertimbangkan fakta dalam persidangan pengadilan negeri Jakarta Selatan mengkonfirmasi telah menerima Amikus Kure yang dikirimkan oleh lembaga advokasi ICJR Pilnet dan Elsan dokumen tersebut berisi opini dan pendapat hukum terkait keadilan hukum bagi Richard Eliezer yang mengharapkan keringanan hukuman atas Eliezer meski begitu pengadilan negeri Jakarta Selatan menyebut Amikus Kure tidak bersifat mengikat melainkan hanya pendapat pihak luar sebagaimana bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan polis kepada berdakwa jadi memang benar sudah saya cek ke bagian umum PTSP kemarin hari Senin tanggal 30 Januari ada masuk surat permohonan Amikus Kure dari rekan-rekan dari ICJR sebenarnya saya informasikan dulu Amikus Kure ini sebenarnya dalam praktek sudah lama banyak sekali dalam praktek perkara yang sudah ada di Indonesia walaupun di KUHAP atau di aturan ketentuan hukum acara belum diatur tujuannya Amikus Kure itu sebagai menempatkan diri sebagai sahabat pengadilan untuk memberikan informasi memberikan pandangan-pandangan dalam konteks opini hukum karena sifatnya adalah berupa opini atau pandangan tentu itu tidak bersifat mengikat apalagi yang mengajukan Amikus Kure itu bukan pihak kita ketahui bahwa yang dipertimbangkan oleh masjid sakim di dalam memeriksa memutus para adalah fakta-fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperiksa di proses persidangan kami tentu tidak bisa mengatakan apakah Amikus Kure itu dipertimbangkan atau tidak tapi kembali kepada hakim karena hakim itu kan juga terikat harus memperdomani juga di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman itu pasal 51 hakim harus mendengar nilai-nilai atau rasa keadilan yang berkembang di masyarakat meski Amikus Kure hanya berupa opini namun dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman hakim wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat Rizka Ananda Dika Hadiat Kompas TV Jakarta Terima kasih